Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Di Muslim Inspiratif Yang insya Allah nanti kita akan bercerita Dengan seorang Muslim yang akan memberikan inspirasi Buat kita semua Dari cerita yang akan beliau sampaikan Dan di kesempatan kali ini Pemirsa Bersama kami ada sosok seorang guru Yang mengabdikan dirinya untuk masyarakat Hingga sampai sekarang ini Dan kerja nyata tentunya Bukan hanya sebuah pencitraan Untuk itu langsung aja kita akan sapa terlebih dahulu Ada Ustadz Dr. Ahmad Darwis S-A-G-M-A Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Masya Allah Sehat Ustadz ya Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Ustadz Insya Allah nanti setelah ini kita akan Ngobrol panjang berkaitan dengan Sedikit cuplikan biografi antum Ustadz Dan juga nanti Sedikit Juga perjuangan Perjuangan manisnya Untuk apa ya Membela rakyat lah tentunya Jadi disini kita akan ngobrol Tapi sebelum jauh Sisi itu Ustadz Boleh gak nih Ustadz Ana mau tau dulu Biografi singkat Ustadz Kalau lahir di mana dulu Saya lahir di Patumbak I Dari Serdang 29 Oktober 1972 Kemudian Setelah lahir di Patumbak Sekolah SD nya di Patumbak SD 4 itu ya SD Impress Kemudian SMP nya di MTSN Amplas Kemudian Setelah MTSN Masuk SMA Tapi waktu itu Satu-satunya Man itu ya Yang pertama berdiri Di Man 1 Medan Man 1 Medan Baru selesai Di Man 1 Medan Setahun kita istirahat sebentar Baru berikutnya kita masuk di S1 WISU Pak Kultas Tarbiya Kemudian setelah berkeluarga Kita melanjutkan pendidikan S2 Dulu namanya IIN IIN Sumatera Utara Baru di tahun 2011 itu ya Nah kita melanjutkan Kuliah di S3 ya Masya Allah Kuliah Sumatera Utara Program Pendidikan Islam Masya Allah Itu tadi sedikit gambaran Pendidikan dari Ustadz ya Ustadz Kalau boleh tahu nih Pak Ustadz Dulu lahir dari Keluarga menengah ke atas Atau gimana Ustadz? Ya kalau dilihat Namanya anak kebun ini ya Lahir dari Ya keluarga yang Pas-pasan lah ya Ya kan Berarti dulu orang tua Pegawai perkebunan Ustadz? Ya Orang tua Pegawai Karyawan PTP Sembilan ya PTP-9 Kemudian Berubah menjadi PTP-N2 ya Nah Karyawan Perkebunan Berapa bersaudara Dulu? Kalau semua yang Lahir dari Orang tua saya Dari ibu itu Ada 12 Masya Allah Tapi yang Sampai sekarang Yang hidup Ya tinggal 8 orang Tinggal 8 orang Masa banyak sih Artinya dulu orang tua Menghidupkan 12 orang Anak Luar biasa Ini Ini mohon maaf nih Dulu kan Kalau pendidikan itu Kan ya Nggak segampang Sekarang Sekolah Dimana-mana Mohon maafnya Sekolah gratis juga Sudah ada Nah kalau dulu kan Beda itu Nah menurut Antum Kenapa Antum Bisa semangat Bersekolah Toh juga Apa ya Mungkin Untuk makan aja Susah untuk Menghidupkan 12 orang Kalau kita Di keluarga Kebetulan Orang tua saya itu Basicnya Guru agama Di perkebunan itu Jadi paling tidak Walaupun Orang tua Berpendidikan Tidak tinggi Seperti Pendidikan yang ada Saat sekarang ini Tapi orang tua saya Punya Motivasi Yang kuat Agar supaya Anak-anaknya Bisa melanjutkan Pendidikan Ya minimal SMA lah Paling rendah Kalau bisa Lebih tinggi lagi Orang tua saya Memang Mendukung Memotivasi Bagaimana Agar supaya Anaknya semua Sukses Jadi artinya Walaupun kami Memang keluarga Yang dikatakan Tidak mampu Karena dari Keluarga Karyawan PTP Nah tapi Berkat Ya doa-doa Orang tua juga Motivasi Orang tua Ditambah Kami semua Ya Hampir lah ya Kami anak-anaknya pun Punya Semangat Motivasi Ya Untuk Giat Belajar Menurut ilmu Artinya Artinya Rasa Apa namanya Prihatin itu Kami jalani Untuk bisa Belajar Di perguruan tinggi Masya Allah Tapi masih ingat dulu Set Pahit-pahitnya dulu Waktu masih rame-rame Sama saudara-saudara Waktu masih kecil Dulu Set Kalau saya dulu Di keluarga itu Kalau di Apa Bisa dihitung Kami Ada 8 Saya termasuk Di pertengahan Anak nomor 6 Saya Jadi Ketika Orang tua saya Pensiun Dari PTP Nah saya Ketika kuliah itu Kan memang Ya Dari sisi ekonomi Kan sudah Ya Tidak Memadai Ya Nah Alhamdulillah Saya Kuliah S1 itu Tanpa Membebani orang tua Kok bisa Saya dulu Waktu kuliah itu Ya Pagi saya mengajar Di SD PAB Ada SMP PAB 5 Dulu Kemudian Seluruhnya kuliah Sepulang kuliah itu Saya masih mengajar juga Ada Mengajar di mesin Mengajar ngaji Ada privat di rumah Nah begitulah terus Aktifitas saya Pada terus Masya Allah Ya Cukup lah untuk Biaya Ya Menyelesaikan S1 di WSU Masya Allah Motivasi antung Untuk terus Melanjutkan pendidikan Sampai kejenjang yang tinggi Dulu apa sih Apakah memang Ya aku harus Merubah nasibku Atau Gimana sih Kalau motivasi kita Kalau S1 dulu kan Kita biaya sendiri Karena melihat kondisi orang tua kita Yang tidak mampu Dan orang tua kita Berpendidikan Ketika itu kan Pendidikannya Orang tua dulu Ya kan Rendah Nah Keinginan orang tua Sama keinginan anak itu Sama Bagaimana supaya Anak itu Lebih tinggi Pendidikan dari Orang tuanya Nah lantas kemudian Ketika berkeluarga itu Saya Sempat Beralih profesi Saya pernah jadi Pengusaha kuliner Mas Sosabar menanti Ini mas Sosabar menanti Ini pesannya nanti Datangnya lama Atau gimana Itu brand Brand yang sudah ada Dari Mertua Oh Jadi saya menikah Istri saya itu Asli orang Jawa Dari Solo ya Sukoharjo Jadi bakso Itu pun khas Solo Jadi ketika itu Saya Ya sempat Sambil mengajar Ya kemudian Usaha bakso Ada beberapa karyawan Nah Jadi Ketika Usaha bakso itu Sampai 3 outlet Dulu kan Dengan berbagai menu Ada bakso Ada nasi goreng Ada jus Ada mie goreng Dan semua Menu kita Siapkan Nah Dan Kita Ketika itu Bukan terus Diam aja gitu Tapi kita Karena ada Rezeki yang Allah Berikan Terus melanjut S2 saya Ketika itu Selesai di tahun 2005 Masa Dan ketika itu Ditawari Menjadi dosen Awalnya Asisten di Dosen di Fai UISU Lantas kemudian Menjadi dosen Tetap disitu Nah Kemudian di UMN Kemudian di UWIN juga Pernah Di Setais Hikmatul Fadira Juga Istilahnya Asdoling Asosiasi dosen Keliling Kita Di Keliling Ini kan Di 2012 Itu kita Menjadi Dosen Yang Mendapat Pelunjangan Dari Serdos Masa Jadi Saya Sejak tahun 2000 Itu Udah Usaha Kuliner Sambil Mengajar Di 2009 Itu Kita Karena Kesibukan Dengan Berbagai Amanah Jadi Dosen Ada Kegiatan Di Partai Lagi Ada Aktivitas Di Masyarakat Ditambah Istri Juga Punya Anak Anak Yang terhitung Empat Jadi Sudah Kita Coba Juga Cari Karyawan Tapi Ternyata Memang Usaha Makanan Ini Mesti Harus Kita Hadir Di Situ Maka Di 2009 Itu Kita Kita Berhenti Dari Usaha Kuliner Itu Padahal Kita Pengen Ngerasa Itu Gimana Sih Rasa Bak Susah Menanti Tadi Tapi Ternyata Sudah Pak 12 Tahun Kita Beralih Profesi Lain Dan Alhamdulillah Dari Bak Asho Kita Ada Beberapa Aset Yang Sudah Kita Miliki Makanya Bisa Kita Exis Masya Allah Singkatnya Itu Sampai S2 Itu Tadi Dari Bak Asho Ini Gelar Antum Sudah Dokter S2 Sudah Tinggi Sudah Master Sudah Tinggi Terus Apa Motivasi Antum Kurang Puas Dengan Gelar Antum Dapati Sehingga Antum Ambil Dokter Lagi Set Ketika Kita Dosen Di WMN Alosliya Itu Ada Program Bees Suha Gratis Karena WMN Alosliya Ini Kepinggi Dosen Dosen Itu Memiliki Pendidikan S3 Untuk Akreditasi Perguruan Tinggi Agar Dosen S3 Akreditasi Perguruan Tinggi Bisa A Bisa Lebih Maju Lagi Jadi Ada Program Beasiswa Kepada Dosen Tetap WMN Jadi Ketika Itu Kita Ditawari Kita Ambil Waktu S2 Kita Biaya Sendiri Bisa S3 Dibiayai Masa Tidak Mau Ada Peluang Yang Diberikan Kepada Kita Kita Ambil S3 Masya Allah Luar Biasa Jadi Gitu Sat Itu Tadi Dari Segi Pendidikannya Luar Biasa Oke Sat Ini kan Antum Sekarang Sudah Menjabat Sebagai Anggota DPRD Sumut Ini Kok Bisa Kecemplung Ke Dunia Politik Apakah Mohon maaf Sat Sebelumnya Apakah Mungkin Antum Merasa Ini adalah Peluang Untuk Menambah Kekayaan Mohon maaf Sat Atau Mungkin Ada Alasan Lain Sehingga Antum Harus Terjun Di situ Sat Kalau Kita Di awal Kita Bergabung Awalnya Dulu Itu Kita Sudah Dijadikan Pengurus Di DPD PKS Jadi Serdang Dulu Tahun Sembilan 2000 Belum Sampai 2000 Ketika PK Itu 98 Baru Kuliah Baru Tamat Baru Kita Di Amanahkan Menjadi Sekretaris Umum DPD PKS Dari Serdang Masih Lajang Itu Ketika Itu Sudah Kecimpung Di Situ Nah Dan Kita Bergabung Di PK Dulu Itu Kita Tidak Tau Kalau Kita Akhirnya Berpartai Karena Awalnya Dulu Kegiatan Hanya Pengajian Pengajian Saja Dulu Kita Di kampus Pengajian Alakoh Dulu Namanya Lantas Kemudian Kita Diamanahkan Terus Kita aktif Ikut Pengajian Kemudian Kegiatan Sosial Kemudian Kita Diamanahkan Jadi Ya udah Pernah Juga Jadi Caleg Tapi Belum Berhasil Oh Sempet Gagal Dulu Ya Gak Gagal Juga Cuman Keberhasilan Yang Tertunda Berhasil Tapi Tertunda Jadi Juga Jadi Karena Kita Aktif Di Kegiatan Keagamaan Pengajian Lantas Kemudian Kita Diamanahkan Untuk Menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Masya Allah Sebenernya Menarik Bercerita Dengan Antum Dengan Pengalaman Antum Tapi Kita Rehat Dulu Setelah Ini Kita lanjut Lagi Nah Mirsa Dimanapun Anda Berada Jangan Kemana-mana Karena Setelah Yang berikut Ini Kita Akan Lanjut Kembali Ngobrol Bareng Usad Darwis Tetap Bersama Kami Di Muslim Inspiratif Alhamdulillah Pemirsa Kita Kembali Lagi Di Muslim Inspiratif Dan Masih Bersama Ustad Doktor Haji Ahmad Darwis SAGMA Di Kesempatan Kali Ini Kita Masih Ngobrol Berkaitan Dengan Perjalanan Hidup Beliau Hingga Sampai Sekarang Ini Tadi Tertunda Pertanyaan Sebelum Terjawab Semua Nampaknya Niat Awal Itu Tadi Sebenarnya Berawal Dari Ikut Pengajian Terus Ikut Hingga Akhirnya Kecemplung Sebenarnya Niat Awalnya Terus Untuk Mengikuti Alur Tadi Apakah Ingin Memperkaya Diri Atau Ingin Mengabdikan Diri Kepada Masyarakat Atau Bagaimana Jadi Kita Sebelum Jadi Anggota DPRD Ini Aktivitas Kita Memang Dari Dulu Melayani Masyarakat Ada Kegiatan Bakso Ada Memberikan Pengajian Perbiritan Ketubah Jumat Pengajian Rabah Masjid Dan Aktivitas Yang Lain Itu Memang Sudah Terbiasa Gitu Kita Lakukan Sebelum Jadi Anggota DPRD Apalagi Dulu Di kampus Pun Saya Aktif Di Mahasiswa Jadi Artinya Kita Sudah Terbiasa Hidup Melayani Memberikan Pengabdian Kita Kepada Masyarakat Di kampus Pun Gitu Juga Ada Pengabdian Masyarakat Nah Jadi Ketika Kita Jadi Anggota DPRD Sumut Kita Tetap Menjalankan Apa yang Sudah Terbiasa Kita Lakukan Ditambah DPRD Sumut Ini Kan Kita Dipasilitasi Beda Ketika Kita Mahasiswa Ketika Jadi Dosen Jadi Tentunya Ini Lebih Maksimal Lagi Kita Gunakan Untuk Melayani Masyarakat Yang Ada Di Daerah Pemilihan Kita Artinya Lebih Gampang Lagi Karena Sudah Ditambah Lagi Dengan Fasilitas Fasilitas Lagi Sat Kalau Boleh Tahu Antum Sudah Berapa Tahun Menjabat Disini Terima Lamanya Itu Kan Saya Di Tanggal 23 November 2025 November 22 2022 Itu Saya Dilantik Menjadi Anggota DPRD Sumut Karena Kemarin Itu PAW Pergantian Antar Waktu Anggota DPR Yang Yang Di atas Saya Itu kan Dia udah Ke Partai Lain Jadi Kita yang Menggantikan Sampai Sekarang Sudah Hampir Di November Nanti Satu Tahun Menjadi Anggota DPRD Sumut Oke Kalau Boleh Tahu Selama Antum Menjabat Apa Saja Yang Sudah Pernah Antum Abdikan Diri Kepada Masyarakat Boleh Tahu Selama Kita Menjabat Ada Beberapa Kediatan Yang Kita Lakukan Pertama Kalau Reses Sosper Wasbang Itu Memang Sudah Agenda Anggota Dewan Agenda Yang Sudah Diatur Konstitusi Agenda Yang Lain Itu Kita Membuat Sembaku Murah Sudah Berjalan Kemudian Cek Kesehatan Gratis Kemudian Kita Membuat Kitanan Masal Gratis Sekaligus Memberikan Santunan Kemudian Kita Membuat Pangkas Gratis Ini Keliling-keliling Tidak Pil kita Pangkas Gratis Kemudian Sekarang Sedang Berlangsung Kursus Menjahit Gratis Nah Untuk Ibu-ibu Yang Berminat Untuk Menambah Keterampilan Dan Tentunya Ingin Menambah Income Kita Fasilitasi Di 10 Kecamatan Di Dabit Kita Ada Di Tiga Titik Itu Kita Lakukan Itu Kemudian Kita Juga Membuat Apa Namanya Santunan Kepada Abang-abang Tukang Peca Ini Kita Tinggal Merencanakan Polanya Seperti Apa Kita Akan Memfasilitasi Mereka Ketika Becanya Rusak Gimana Servisnya Dan sebagainya Ini Masih Kita Lakukan Kita Upayakan Ke arah sana Nah Kemudian Advokasi Kepada Warga Masyarakat Terutama Terkait Dengan Layaran Kesehatan Di Medan Kan Ada Program Bu Haji Tapi Agak Sulit Juga Masyarakat Untuk Mendapatkan Layanan Gratis Nah Kita Advokasi Kita Bantu Mereka Agar Mendapatkan Layanan Kesehatan Gratis Nah Kemudian Bantuan Terkait Dengan UMKM Bansos Ini Sedang Berjalan Sedang Kita Lakukan Masya Oke Antup Antup Kan Juga Dikenal Sebagai Seorang Guru Dosen Juga Ngisi Dimana Mana Apakah Setelah Hantu Menjabat Sekarang Ini Semuanya Vakum Insyaallah Walaupun Kesibukan Di Angkota DPRD Ada Kunjungan Kerja Ada Rapat Komisi Paripurna Dan sebagainya Kita Tetap Luangkan Waktu Untuk Bersama Dengan Masyarakat Misalnya Ada Kegiatan Memberikan Pengajian Ibu Ibu Ada Khutbah Jumat Bahkan Ada Kegiatan Upaya Kita Lakukan Kita Kan Tetap Ikut Kegiatan Pembinaan Walaupun Sudah Senior Kita Tetap Menjadi Generasi Rabbani Belajar Al-Quran Dan Mengajarkan Kepada Orang Lain Masih Tetap Mengajar Insyaallah Tetap Kita Membina Dan Kita Ikut Dalam Pembinaan Juga Jadi Kita Tetap Luangkan Waktu Agar Kita Bisa Tetap Aktif Di Masyarakat Dan Aktif Dalam Kegiatan Pembinaan Ini Kecuali Kalau Memang Ada Agenda Yang Memang Tidak Bisa Ditinggalkan Paling Paling Kita Cari Mengganti Untuk Mengisi Khutbah Jumat Dan Itu Tidak Selalu Tapi Kita Tetap Sampai Sekarang Kesibukan Bagaimanapun Kita Tetap Menjalankan Amanah Yang Sudah Diberikan Kepada Kita Masya Allah Artinya Masih Tetap Jalan Masih Masya Apakah Hantum Punya Apa Melaksanakan Itu Semua Apa Karena Ada Orang Melakukan Itu Karena Pencitraan Karena Ini Nah Kalau Antum Sendiri Apakah Antum Ada Kepuasan Pribadi Dengan Hal Tersebut Sehingga Terus Antum Jalani Hingga Sampai Sekarang Dengan Kesibukan Antum Itu Atau Bagaimana Kalau Kita Menjadikan Itu Adalah Merupakan Bentuk Pengabdian Kita Kepada Allah Subhanallah Wa ta'ala Dan Itu Bagian Dari Amal Amal Soleh Jadi Artinya Motivasi Yang utama Itu Kita Lakukan Karena Allah Kita Berbuat Baik Kita Memberikan Avokasi Nah Karena Memang Kita Ingin Mendapatkan Apa Namanya Keridoan Dari Allah Subhanallah Ya Mendapatkan Balasan Ganjaran Pahala Dari Allah Subhanallah Kalau Dari Manusia Ya Biarkan Saja Manusia Menilainya Sendiri Yang penting Kita Jalankan Kewajiban Kita Baik Sebagai Hamba Baik Sebagai Kader Maupun Sebagai Anggota DPRD Subhan Masya Dengan Sekarang Yang Antum Miliki Ini Masih Ada Lagi Hal Yang Belum Antum Capai Gitu Atau Ingin Dicapai Tapi Belum Sempet Sampai Sekarang Kalau Keinginan Semuanya Insya Allah Sudah Saya Capai Alhamdulillah Sudah Kalau Pendidikan Sudah Tertinggi Lari Setiga Tuhan Ada Lagi Sumpah Sudah Terpenuhi Haji Umroh Alhamdulillah Sudah Terpenuhi Umroh Tahun 2016 Saya Dengan Istri Haji Tahun 2018 Saya Berangkat Istri Masya Jadi Sudah Terlaksana Nah Alhamdulillah Anak Anak Juga Ya Ya Dualah Sudah Ada Yang Hafal Al-Quran Anak Ada Berapa Sat Anak Ada Empat Orang Yang Sudah Hafal Ada Dua Sudah Hafal Yang Nomor Satu Sudah Hafal Nomor Tiga Itu Nomor Dua Tamatan Dari Raudatul Hasana Dan Memang Dia Agak Sudit Menghafal Al-Quran Karena Kurikulum Di Pondok Pesantren Yang Gak Fokus Dia Tapi Insyaallah Dia Lulus Di Mesir Insyaallah Belum 11 Ini Berangkat Ke Mesir Nomor Dua Yang Nomor Tiga Dulu Di SMP Sahabat Quran Binji Itu Dia Sudah Sempat Hafal 30 Jus Tapi Ini Dia Masuk Di Ulum Al-Quran Untuk Menguatkan Hapalan Kembali Insyaallah Yang Nomor Empat Ini Masih Kelas Tiga SMP Masyaallah Emang Kenapa Semuanya Ini Ken Empat Kenapa Enggak Diarahkan Satu Jadi Mungkin Militer Atau Satu Lagi Jadi Bagian Keamanan Polisi Misalnya Atau Poluan Satu Antum Arahkan Untuk Yang Tadi Di Besantren Hafiz Quran Yang Satu Lagi Antum Arahkan Untuk Jadi Seorang Politikus Kenapa Ini Dari Cerita Antum Tadi Keempat Nampaknya Semuanya Masih Ber Apa Ya Masih Dipors Yang Sama Yaitu Al-Quran Pesantren Yaitu Itu Ada Alasan Tertentu Kalau Saya Memang Menginginkan Saya Orang Pendidikan Saya Pendidikan Saya Saya Menginginkan Semua Anak-anak Saya Itu Didasari Dengan Apa Namanya Pemahaman Agama Yang Bagus Kalau Bisa Hafal Al-Quran Semuanya Itu Lebih Bagus Tapi Terkait Dengan Kemana Jurusan Yang Mau Diambil Itu Saya Kembalikan Ke Anak-anak Semua Kalau Yang Nomor Satu Itu Kan Hafal Al-Quran 30 Jus Tapi Jurusannya Ekonomi Itu Ekonomi Ekonomi Islam Di UII Jogja Tapi Ujungnya Ada Islam Ekonomi Islam Ya Kebetulan Itu Pula Yang Kita Lihat Bagus Kualitasnya Kita Arahkan Kesana Yang Dua Ini Nomor Dua Ya Memang Dia Basicnya Disitu Nomor Tiga Ini Belum Tahu Yang Bertiga Dia Hafal Al-Quran Kalau Saya Kembali Ke Apa Namanya Muyul Muyul Itu Kecenderungan Bakat Anak Kalau Saya Paksakan Ternyata Dia Tidak Punya Bakat Disitu Nanti Kurang Efektif Kalau Saya Tidak Ada Menginginkan Anak Anak Saya Harus Ke Agama Semua Tapi Saya Menginginkan Mereka Punya Basic Punya Dasar Ilmu Agama Terserah Mau jadi Apapun Mau jadi Dokter Mau jadi Politisi Terserah Kalau yang Nomor Dua Ini Basisnya Beri Pusantren Kalau Yang Tiga Ini Dia Kan Memang Menghafal Al-Quran Tapi Insyaallah Nanti Terserah Mau Mengambil Jurusan Yang Umum Kalau Dike Dokteran Anak Saya Saya Sebenarnya Mau Juga Anak Kedokteran Cuman Anak Anak Saya Tidak Kesitu Agak Kurang Berminat Mungkin Takut Dia Dara Takut Dia Dan Sebagainya Terkait Masalah Kecenderungan Artinya Tetap Melihat Dari Minat Anak Hanya Di Awal Mungkin Yang Penting Punya Dasar Agama Oke Kita Tahan Dulu Setelah Ini Kita Ngobrol Kembali Tapi Kita Lihat Lagi Nah Pemirsa Dimanapun Anda Berada Jangan Kemana Mana Karena Setelah Yang Berikut Ini Kami Akan Segera Kembali Kita Bersama Kami Di Muslim Inspiratif Alhamdulillah Pemirsa Kita Kembali Lagi Di Muslim Inspiratif Di Kesempatan Kali Ini Kita Masih Bersama Ustadz Dr. Haji Ahmad Darwis SAGMA Di Kesempatan Kali Ini Kita Ngobrol Berkaitan Dengan Biografi Beliau Pengalaman Pengalaman Beliau Dalam Dunia Da'wah Dan Mengabdikan Diri Dalam Masyarakat Oke Kita Kembali Lagi Ngobrol Bareng Ustadz 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 Udah Ngobrol Ustadz Bagaimana Apa ya Kegiatan Antum Sehari-hari Bagaimana Juga Masa Kecil Antum Sudah Sempat Disebutkan Dan Sedikit Gambaran Dari Keluarga Antum Sudah Kita Sebutkan Bahwasannya Tadi Ada Di Antara Anak-anak Anaknya Itu Dilandasi Ataupun Berikan Bekal Yaitu Ilmu Agama Di Awal Walaupun Endingnya Ujungnya Kita Lihat Minat Dan Bakat Anak Itu Diarahkan Kemana Oke Nasihat Antum Sebenarnya Dalam Mendidik Anak Itu Agar Kiranya Apapun Profesinya Nilai Agama Itu Harus Tetap Ada Ditanamkan Dalam Diri Anak Itu Kira-kira Bagaimana Jadi Memang Yang Utama Itu Sebenarnya Pendidikan Agama Apapun Profesinya Kehebatan Apapun Yang Dicapai Di Dunia Ini Pendidikan Utama Itu Pendidikan Agama Itu Yang Utama Karena Kalau Kita Orang Tua Ini Aset Yang Terbesar Itu Anak-anak Kita Kalau Kita Sudah Meninggal Dunia Nanti Itulah Anak-anak Yang Soleh Yang Bisa Mendoakan Kedua Orang Tua Jadi Memang Ya Semua Kita Sama Bahwa Kehidupan Dunia Ini Sementaranya Kehidupan Akhirat Kekal Selama-lamanya Jadi Jadi Memang Agama Agama Itu Yang Memang Perlu Kita Tekankan Kehidupan Anak-anak Karena Tanpa Pendidikan Agama Maka Sulit Bagi Mereka Untuk Meraih Kebahagiaan Baik Di dunia Maupun Kebahagiaan Di akhiran Nantinya Masya Allah Tadi Perkaitan Dengan Anak Luar biasa Tapi Ada Juga Orang Tua Itu Yang Berpikiran Gini Kalau Kita Jari Agama Ujung-ujungnya Paling Endingnya Jadi Guru Ngaji Jadi Nazir Masjid Bagus Kita Ajar Kita Arahkan Jadi TNI Polisi Banyak Duitnya Dan Sebagainya Menurut Antung Gimana Ya Kalau Mereka Berpikir Seperti Itu Dan Mereka Nanti Akan Menemukan Kecewaan Banyak Orang Tua Yang Habis Habisan Hartanya Untuk Menjadikan Anaknya Sukses Tapi Ketika Sudah Tamat Sudah Dapat Pekerjaan Yang Apa Yang Mereka Inginkan Ternyata Tidak Ada Berbakti Kepada Orang Tua Yang Sibu Ini Sibu Itu Akhirnya Mereka Merasakan Sendiri Bahkan Meninggal Orang Tuanya Pun Tidak Sempat Melakukan Pariukipaya Padahal Orang Tuanya Sudah Berkorban Habis Habisan Tapi Ternyata Apa Apa Yang Diharapkan Itu Tidak Sesuai Karena Memang Semua Orang Tua Menginginkan Supaya Anaknya Menjadi Anak Yang Baik Yang Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Kita Kembali Ke Kegiatan Antum Selama Ini Antum Membantu Orang Pengalaman Apa Yang Antum Dapatkan Atau Ada Cerita Di balik Ketika Antum Langsung Terjun Ke Masyarakat Ada Cerita Menarik Yang Jadi Pengalaman Besar Buat Antum Yang Tak Terlupakan Ada Kalau Kita Membantu Orang Ya Niatkan Aja Ikhlas Jangan Kita Berharap Orang Membalas Kebaikan Kita Insyaallah Dengan Kebaikan Yang Kita Lakukan Kita Hanya Berharap Allah Memberikan Kemudahan 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 Terhadap Urusan Kita Kemudian Anak Anak Kita Menjadi Anak Yang Soleh Sukses Dalam Peningkatan Pendidikannya Jadi Yang Saya Lakukan Ya Biasa Bantu Orang Paling Orang Merasa Senang Kalau Dibantu Sampai Mengucapkan Terima kasih Berkali-kali Terus Saya Rasakan Makasih 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 Nah Udah Bu Itu Memang Kewajiban Saya Bu Saya Bilang Yolah Kalau Nggak Ada Pak Ustaz Udah Dianggap Dewa Kita Ya Sempat Saya Kita Bantu Ada Orang Yang Sakit Kita Bantu Ada Yang Sempat Begitu Makasih Sampai Segitunya Arti Memang Apa Ya Banyak Di Lingkungan Kita Ini Rakyat Rakyat Kecil Yang Pada Dasar Butuh Bantuan Dari Kita Wah Sangat Banyak Sekali Apalagi Kita Di PR Ini Masyarakat Nggak Tahu Kalau Di PR Itu Fungsinya Cuman Tiga Kan Legislasi Budgeting Sama Kontroli Pengawasan Masyarakat Sedikit Sedikit Ada Urusan Apa Dewan Yang Dihubungi Sampai Seperti Itu Kan Nggak Semua Orang Amai Ini Tahu Nanti Butuh Biaya Sekolah Awak Yang Ditelepon Nanti Dia Mau Ya Kita Artinya Selagi Kita Mampu Membantu Kita Bantu Kita Nggak Melihat Ini Bukan Tugas Saya Ini Bukan Gapil Saya Kita Bantu Selama Kita Bisa Membantu Ada Waktu Kita Ada Dana Kita Kita Bantu Gitu Aja Ini Mohon Maaf Kalau Politik Ini Biasa Kalau Bantu Bagusnya Di Daerah Milian Kita Kalau Di Luar Apa Dapatnya Kita Nggak Dapat Feedback Itu Istilahnya Nggak Cocok Nah Kalau Antem Bukan Memang Itu Bisa Dipungkir Artinya Memang Kita Harus Utamakan Yang Dapil Kita Kenapa Karena Kita Punya Beban Moral Terhadap Daerah Pemilihan Kita Itu Memang Harus Kita Utamakan Tetapi Kalau Kita Di Komisi A Terkait Dengan Masalah Pemerintahan Masalah Hukum Kalau Ada Masyarakat Warga Yang Membutuhkan Bantuan Kita Kita Bantu Tetap Kita Bantu Tapi Bantuan Yang Bisa Kita Lakukan Paling Hanya Mengadvokasi Seperti Kasus Yang Di Percut Setuan Yang Rumahnya Digusur Kita Komisi A Turun Membantu Membuat RDP Memanggil Kapolder Pihak 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 Yang Terkait Untuk Mencari Solusi Itu Yang Kita Lakukan Jadi Tetap Kita Bantu Masya Allah Luar Biasa Oke Waktu kita Tinggal Sedikit Lagi Mungkin Nasihat Nasihat Dari Antum Sebagai Seorang Yang Sudah Berpengalaman Dalam Membantu Masyarakat Mengabdikan Diri Pada Masyarakat Dan Sekarang Ini Mungkin Sebentar Lagi Ada Musim Kampanye Orang Berpikir Kalau Aku Bisa Jadi Anggota DPR Ini Lumayan Memperkaya Diri Yang Niatnya Salah Seharusnya Seharusnya Kita Sebagai Anggota DPR Mengayomi Masyarakat Membantu Masyarakat Niatnya Seperti itu Tapi Kalau Yang Niatnya Sudah Melenceng Kira-kira Apa Nasihat Antum Ya Artinya Bahwa Semua Aktifitas Kita Semuanya Akan Diterima Kalau Dilandasi Dengan Niat Jadi Sebenarnya Apapun Profesi Kita Mau Jadi Dewan Mau Jadi Guru Jadi Dosen Jadi Apapun Ya Hendaknya Kita Lakukan Dengan Niat Karena Allah Niat Dengan Sebaik Baiknya Nah Kalaupun Orang Mau Memilih Kita Dengan Kebaikan Kebaikan Kita Ya Itu Kan Berarti Apa Namanya Balasan Ganjaran Dari Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Mau Memilih Atau Tidak Ya Kita Serahkan Saja Pada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Semua Ini Sudah Tercatat Di Luh Pul Mahfud Ya Kan Tugas Kita Menjemput Kemenangan Dengan Melakukan Ikhtiar Dengan Memberikan Advokasi Program Program Ide Ide Gagasan Kita Kepada Masyarakat Kita Kita Kembalikan Saja Kepada Mereka Dan Tidak Usah Terlalu Kita Paksakan Kali Nah Begitu Aja InsyaAllah InsyaAllah Terima kasih Atas Nasihatnya Dan Nasihat Buat Masyarakat Ada Kira-kira Dari Antum Untuk Para Masyarakat Yang Sebentar Lagi Akan Memilih Pemimpin Mimpin Mereka Bagaimana Seharusnya Seorang Masyarakat Smart Dalam Memilih Pemimpin Yang Seperti Apa Seharusnya Ya Kalau Untuk Masyarakat Yang Harp Dilakukan Adalah Masyarakat Ini Harus Cerdas Dalam Menentukan Pilihan Artinya Tidak Membeli Kucing Dalam Karun Artinya Kalau Masyarakat Memilih Anggota DPR Memilih Kepala Daerah Memilih Presiden Maka Harus Dilihat Jejak Rekam Jangan Memilih Karena Dikasih Uang Jangan Memilih Karena Dikasih Beras Dan Sebagainya Tapi Dia harus Melihat Betul Tidak Calon Yang Dia Pilih Ini Berpihak Kepada Rakyat Jadi Dia Harus Cerdas Melihat Trik Rekod Maksudnya Jejak Rekam Ini Ketika Dulu Ketika Dia berkuasa Ketika Dia Dilihat Aja Bagaimana Cara Melihatnya Kan Bisa Dari Berbagai Media Kan Media Kan Biasa Kalau Anggota Dewan Itu Atau Pemimpin Pejabat Itu Kan Banyak Informasi Ya Dari Media Yang Dimiliki Tik Tok Apa Facebook Dan sebagainya Bisa Juga Dengan Media Yang Independent Itu Kan Media Independent Itu Bisa Oke Terima kasih Seratas Waktunya Dan Tidak Terasa Waktu Kita Sudah Habis Di Kesempatan Kali Ini Semoga Cerita Antum Menjadi Inspirasi Buat Kita Semua Menjadi Bekal Kita Untuk Seorang Masyarakat Harus Smart Memilih Pemimpin Seorang Pemimpin Seharusnya Bagaimana Menjadi Mengayomi Masyarakat Dan Terima kasih Semoga Nanti Kita Bisa Jumpa Lagi Di Program Yang Berbeda Dan Kita Tutup Nah Mirsa Dimanapun Anda Berada Sampai Di Perjumpaan Kita Sampai Jumpa Di Episode Berikutnya Semoga Pemirsa Bisa Terinspirasi Dari Kisah Ustaz Dr. Haji Ahmad Darwis SAG MA Dan Kami Mohon Maaf Atas Kekurangannya Kami Tutup Dengan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Masha' Masha' Terima kasih.